Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya channel masjas channel yang akan membagikan semua video tentang tutorial yang sangat-sangat-sangat tidak berguna untuk hidup anda untuk di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana caranya ngopil atau membersihkan hidung buat pemula simak terus videonya jangan lupa like comment dan subscribe Hai nah pertama-tama saya akan menjelaskan kepada anda yang mungkin masih pemula atau belum mengerti apa itu ngopil ngopil adalah istilah untuk membersihkan hidung dengan jari ingat dengan jari tangan jadi dari sini saja kalian dapat menyimpulkan jangan-jangan pernah menggunakan benda-benda selain jari misalkan sendok garpu linggis obeng cangkul dan yang lain karena itu sangat bisa berakibat fatal sekali untuk hidung anda coba kalau tidak percaya Anda bisa mencobanya mengupil dengan cangkul nah untuk cara tata caranya mengupil atau membersihkan hidung dengan jari pertama kita menggunakan jari kelingking kita sebelah kiri ingat sebelah kiri kita posisikan jari kelingking kita seperti ini seperti ini kita tekuk keempat jari kita terus seperti ini kita masukkan ke hidung nah ketika masuk hidung jangan seperti ini terus kita tarik ya guys ya karena itu tidak akan mengambil kotoran hanya akan membuat hidung kita terasa gatal jadi kita posisikan masuk misalkan ini hidung kita lubang hidung kita posisikan masuk terus kita itu tekuk seperti ini jadi ini seperti mengambil nah seperti ini dan seperti ini kalau kita posisinya tetap lurus gini terus balik seperti ini itu tidak ada kotorannya atau tidak akan mendapatkan kotorannya nah ketika kita memasukkan seperti ini kita korek-korek atau kita apa itu nikmatin aja sensasinya atau rasa-rasanya ketika klingking kita mengorek hidung kita terus kita tarik kita kita gumpal-gumpalkan mobil kita atau kotoran hidung kita terus kita buang tapi jika Anda ingin merasakan sensasi yang lebih Anda bisa mencoba upil Anda untuk di jilat tapi saya tidak menyarankan itu nah mungkin tutorial saya cukup seperti itu selamat mencoba dan jangan lupa like comment dan subscribe dan tulis di kolom komentar untuk video yang ingin saya buatkan tutorialnya Terima kasih selamat menikmati